harus ditambah lagi Dih, tadi kita ngulang lagi sedikit tadi gue menanya ke Yudha, Yudha ini sekarang lagi persiapan untuk PON sama dengan beberapa yang seangkatan juga sekarang lagi persiapan untuk PON nah, gue lagi tadi nanya, ada berapa pemain dari Prawira yang ikut PON? yang resmi sih baru saya doang sih Kak Yudh, kemarin ini gue sempet interview lu nih Yudh ya maksudnya, apalagi ini musim ini lu bakal bela Prawira ya musim ini bakal bela Prawira ya dan lu se-excited apa sih? menghadapi musim selanjutnya nih ya, seneng banget lah Kak kayak gak sabar lah soalnya kan ditambah pelatihnya juga pelatih baru kan, pelatih asing juga ya, banyak banget sih yang gue pengen apa ya, gue pengen dapet ilmu dari pelatih baru itu gitu dari si Coach Dave semangat banget lah Kak tapi udah mulai-mulai latihan ringan belum sih? kalau Prawirannya udah mulai Prawirannya udah mulai cuman ya itu, gue belum gabung soalnya gue lagi pelat dah PON masih persiapan untuk PON pelatih lu masih Coach Ricky ya? masih Coach Ricky PON Jabare Yudh, lu kan main di musim lalu main di Patriot nih ya kan, terus main di Prawira nih dengan ekspektasi lu tuh level permainannya bakal sama nih seperti di Patriot itu mempengaruhi lu banget sih enggak sih Kak Kak gue mah lebih apa ya, lebih gue lebih pengen nunjukin sih Kak kalau emang ya gue udah layak gitu untuk main di profesional gitu bukan yang tertekan atau gimana enggak cuman gue ya semangat aja enggak sabar gitu seru gitu pasti iya apalagi perta-persaingan di tim lu sendiri sekarang udah mulai kayak kan gue denger tadi gue baca di berita basket Januar Puntara harus pindah iya lu sekarang tinggal? Kak Arief masih enggak, Kak Arief Kak Arief sama gue masih apa enggak nih? belum tahu belum tahu Kak tapi tapi lu dengan dengan tanggung jawab lu nih sekarang yang tadi gue bilang pasti lu punya motivasi bukan malah terkebani ya Yud ya tapi untuk untuk apa namanya untuk biar lu tuh bisa achieve performa lu biar kayak di Patriots tuh lu latihan lu kayak gimana sih Yud? ya pasti ya pertama ikut latihan tim terus kayaknya gue pasti bakal nambah ekstra sih Kak nambah ekstra-ekstra latihan kayak ekstra nembak gitu-gitu sih pasti jadi sekarang siapa aja sih sekarang yang masih ada? yang ini masih ada tuh Bang Pandu Bang Reza Pobram sama Kohans oh iya iya jadi udah ini ya udah kelihatan nih siapa aja yang pindah itu seru tuh Di seru tuh kompetisi kompetisi kompetisinya di dalam timnya juga bakal seru tuh pasti kan gitu jadi ya udah dengan Abram juga pasti ya lu tau ya Abram pasti pasti bakal seru nih nah cuman gue mau nanya ini lu waktu dari Patriots ya apa sih hal-hal yang yang bisa lu bawa tuh yang sekarang yang merubah lu dari sisi latihan atau apa apa hal-hal positif yang bisa lu bawa dari Patriots itu? emm yang pasti ilmu yang dikasih dari coaches sih Kak soalnya kan kemarin tuh gua kayak ditempa gitu lah kayak ya banyak banyak dapet ilmu lah dari coaches-coaches kayak harus lebih tenang gitu-gitu nah itu yang gua dapet banget itu sih ilmu-ilmunya dari coaches dari coaches jangan panikan gitu-gitu Kak nah tapi kan maksudnya gini minute play lu kan waktu di Patriots tuh banyak banget ya maksudnya lumayan lu pemain ya maksud gua top 3 lah yang paling banyak pemainnya nah ketika di di Prawira ini akan ada pemain-pemain senior juga nah perjuangan lu untuk mengejar itu kembali gimana? ya pasti di earn lah Kak pasti maksudnya ya dari latihan lah dari latihan gua pasti bakal apa ya bakal ya untuk nge-earn itu lah nge-earn mid play lah misalnya kan ya setau gua kalo mid play bakalan di earn kan kayak ya ditunjukinnya Pak Satyan gitu biar Pati ngeliat yuk tapi sejauh ini ee tantangan terbesar lu apa sih? lu ee kan musim depan pasti ya tadi yang gua bilang ekspektasi pasti tinggi lah sama lu gitu apalagi orang-orang udah udah sangat mengenal lu lah cara permainan lu segala macem-macem nah tantangan terbesar apa sih? dan lu mau achieve apa di di musim ideal yang berikutnya tantangan terbesarnya paling konsisten sih kayak kayak jangan sampe misalkan game apa game game pertama bagus game keduanya gak bagus gitu Kak gue tuh masih pengen belajar banget soal konsisten sih terus kalo soal achievement gua paling ya sistem depan misalkan gua masih terhitung sebagai rookie ya gua pengen rookie of the year sih Kak bener bener karena karena memang konsisten di musim pertama musim kedua tuh emang agak lumayan berat ya jadi kalo misalnya lu bisa konsisten dari musim pertama sama musim kedua gua yakin sampe musim-musim selanjutnya bisa gampang banget ee kalo gua gua nanya ini ee lu sekarang udah langsung EBL gitu kan nah ee dan lu gua liat ya lu meng-influence banyak banget pemain-main yang muda-muda nih gitu kan nah pesan-pesan lu biar untuk temen-temen yang karena karena bener-bener waktu patries kemarin Indonesia patries main gitu ya dengan kalian yang pemain-main mudanya gitu itu banyak banget ee banyak apa ya jadi makin-makin seru gitu exposurenya makin seru dan apalagi di pemain-main muda nah nah kalo gua menurut lu pesan-pesan untuk mereka biar bisa ikutan rookie ngikutin lu apa ya yang pasti latihan terus maksudnya kalo emang suka main basket kalo emang senang main basket ya jangan berhenti main basket lah latihan terus gitu soalnya ya dari basket tuh banyak banget dapet hal positif lah dari basket banyak banget kayak temen kayak prestasi gitu-gitu lah Kak maksudnya ya harus-harus kalo misalnya pengen jadi yang di atas rata-rata harus kerja ekstra juga sih jangan kerjanya jangan rata-rata juga harus kerja ekstra ya ya jangan pernah mau jadi orang rata-rata sih Kak itu itu quotes tuh itu bakal jadi quotes tuh ya jangan pernah mau jadi orang rata-rata kan di kalo gua dulu pas jaman gua apalagi pas mau upon nih kan gua udah ngeliat nih saingan gua siapa aja nih di posisi gua dan gua pengen ah gua pengen ngalahin dia nih gitu nah di posisi lu nih sebagai point guard gitu ya pemain siapa sih pemain yang menurut lu nih gua bisa nih lebih dari dia bukan kayak gitu deh dia jadi motivasi buat lu deh kayaknya yang kemarin berarti kan yang kemarin ini sih kayak yang kemarin di Patriots berarti ya kayak saya si Boneville terus Samuel Devin yang se posisi mah gitu sih kalo misalkan yang se posisi mah iya soalnya ya gua gua belum belum tau juga sih kayak daerah-daerah lain pemainnya siapa-siapa aja gitu yang gua tau baru ya segitu-segitu aja berarti karena 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 pertandingan lagi jarang ya jadi lu gak bisa scouting iya yang bakal jadi lawan lu gitu Bandung juga kan biasanya ada tryout kan berarti tahun ini ada tryout gak Bandung? ada sorry bukan Bandung ada 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 tapi baru sedikit sekali sih kan baru sedikit banget terus juga ya baru sedikit banget lah karena pandemi kan karena kondisi kayak gini jadi terbatas tryoutnya cuman lagi diusahain terus ini sejauh ini Yud kalo di PON ya Yud ya kalo kita ngomongin PON ya sejauh ini menurut lu yang paling lawan yang paling susah menurut lu siapa sih Yud yang akan lu hadapi gitu di PON kali ini menurut gua yang bakal seru bakal bakal apa ya gamenya bakal seru lawan DKI lawan ya lawan Jateng lawan Jatim lawan Bubble sih kayaknya yang bakal seru sama lawan Papua pasti oh iya yang katanya Tuan Rumah ya iya Tuan Rumah dan pemain-pemainnya juga di pemain-pemain Papua sekarang ini yang angkatan ini gede-gede juga ya iya katanya gede-gede iya iya gua belum pernah lihat sih pemain-pemain yang baru-baru sekarang eh iya kalo dari kan ini IBL fans sih banyak yang gak tau ya kalo di basket kalo di basket tuh PON tuh kayak prestis banget nih PON tuh kayak prestis banget kan kayak kita tuh yang bisa ikut 2 kali PON itu udah sangat-sangat beruntung iya lu lu termasuk 2 kali ikut apa baru selesit? gua tahun kemarin eh 4 tahun yang lalu 2016 ikutnya sampe seleksi doang kak sampe seleksi 16 besar abis itu kecoret oh gitu tapi yang pelatihnya tetap sama ya pelatihnya tetap sama ya pelatihnya tetap sama ya pelatihnya sama menarik lu nontonin PON 2016 ini sih kak Doro? nonton lah nonton kak oh gua ngikutin gua ngikutin aja tapi gak nonton full sih gak ngikutin full gua gitu itu seru banget sih Jabar selalu jadi ancaman lah buat buat tim-tim daerah lain apalagi sekarang ada Yuda nih menurut gua juga ya masih masih jadi satu ancaman dengan full court place-nya seinget gua ini ya lu juga tim PON lu banyak juga dari satu tim dari lu kampus juga sama gitu jadi maksudnya dari dulu tuh udah bareng-bareng terus ya? iya iya ada sekitar 7 orang lah dari ITHB udah main bareng itu udah satu tim itu satu tim iya satu tim dari dulu satu tim terus kompak banget iya iya kan ini pasti lu lagi persiapan prawira segala macem kan? pasti expect-nya pasti juara gitu cuman dengan materi sekarang perawira dengan menurut gua perawira tuh tim yang cukup solid ya karena mereka tuh punya pemain yang kalo ga boleh dibilang rata-rata umurnya hampir sama semua dan sekarang yang pemain muda ada lu terus ada siapa-siapa lagi sih di perawira pemain mudanya ah baru gua sih kak iya ada lu gitu ditambah lu juga maksud gua sebesar apa sih menurut lu peluang untuk bisa sampai menjadi tim juara peluangnya itu gimana menurut lu? kalo peluang sekarang sih gua belum bisa belum bisa kayak belum bisa apa ya ngasih angka sih kan belum bisa ngasih tau peluangnya gimana soalnya kan ya gua belum tau juga gitu pemainnya ntar bakal gimana bakal siapa aja terus tim-tim lainnya juga gimana gitu belum tau sih kak kayaknya kak cuman ya pasti berusaha yang terbaik lah pasti berusaha yang terbaik lah untuk juara lu iyalah pasti karena menurut gua yut ya dengan dengan tim lu yang sekarang ya itu udah sangat-sangat bagus yut dengan materi-materi pemain yang ada menurut gua udah bisa jadi contender juara musim ini iya iya tapi tim-tim yang sekarang ini tapi banyak yang masih ini kan apa review kontrak kan iya masih masih ngobrol kalo yang tadi menggunakan tim yang lama betul gua setuju banget sih tapi emang kita harus lihat lagi ya ini yang ini yang memang dahil ditunggu sama semua apa ya IBL fans gitu prawira rosternya season depan itu seperti apa gitu iya iya bener karena karena ya itu yang tadi gua bilang sih kak rata-rata umur mereka hampir rata gitu terus dengan apalagi mereka punya firman punya ada Abraham ada Arif menurut gua dengan materi yang seperti itu mereka bisa bisa lebih jauh musim depan menurut gua bahkan mungkin bisa final juga gitu apalagi tambahannya udah nih mudah-mudahan aja amin eh di gua satu lagi mau nanya di nah kita kan persiapan bakal akan nanti FIBA sih memang diundur tapi kan kemungkinan World Cup juga akan ada nih lu ada kan motivasi untuk kejar masuk roster disitu bahkan starting five pastilah kak pasti banget oke bagus nah itu biar jadinya dia nih beneran gua doain yud beneran gua doain biar lu masuk ya amin amin kak udah waktunya soalnya udah waktunya iya udah waktunya nih yang muda-muda nih 2023 umur umur yudha tuh masih berapa ya umur 2023 tiga tahun lagi 25 25 25 lagi gold edge nya tuh kak Dodo iya menurut gua juga sih karena indonesia point guard sekarang kan ada hardianus prastawa kemungkinan mereka juga butuh backup nih pemain muda satu lagi gitu buat jadi backup mereka gitu sih pilih gua sih yudha targetnya bukan backup nih hahaha gua seneng biar ada kompetisi gitu kan iya panas panas dan yudha kan diuntungkan gini waktu di umur-umur dia gini mungkin kita belum mendapetin tuh kesempatan kayak lu ah iya bener lu waktu di Indonesia Patriot lu juga dapet kompetisi berkompetis dan apa ya satu tim latihan sama main-main I import yang pemain naturalisasi yang sekarang udah jadi naturalisasi itu yang menurut gue levelnya juga level yang tinggi jadi lu bisa liat bagaimana etos kerjanya mereka, lu juga tau jadi gimana ngembangin diri lu lagi gitu kan, jadi gue rasa 2023, ya gue doain deh dengan kerja keras lu ya amin, amin gak oke nih dari masih junior gue udah follow Yuda nih, gue udah ngeliatin terus lu di follow backnya kapan? udah lama gue gitu, yaudah Kak Dudo mungkin gitu aja ya karena waktu juga udah menunjukkan pukul 7 kurang 15 jadi thank you banget buat Yuda yang udah maulah sama kita semoga di ideal musim depan lu bisa jadi pemain mudah-mudahan starter di perawatan amin amin jadi pokoknya temen-temen ideal fans saksiin terus kita di ideal talk minggu depan jam 7 malam hanya di pg live ideal oke dadah abone abone